Intro Eh sebelum di rebake resepnya, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya Biar kamu jadi yang si paling update sama video aku Kalau kamu berhasil, jangan lupa share video ini ke temen kamu ya Langsung subscribe sekarang Hai, welcome to Martaba Mari kita baking dan cooking with Allah Hari ini kita mau baking marble cake Baking itu salah satu sesuatu yang bikin aku happy banget Jadi kayak walaupun itu pekerjaan rumah, rasanya tuh gak kerasa kalau lagi baking Jujur, prosesnya ini sebenernya gampang banget Nah buat kalian yang gak ngerti, kalian bisa komen di kolom komen Insya Allah pasti aku bales Let's go, kita mulai step-stepnya Masukkan margarin Bisa dimix pakai butter ya, kalau kalian mau Rasanya akan lebih premium Masukkan gula Aku sengaja pakai margarin blue band karena bener-bener ngingetin aku Kayak zaman di rumah umi aku, nenek aku zaman dulu Rasanya tuh marmer cake-nya tuh enak banget Jadul dan intimate banget kita makannya sambil satu cangkir teh kita buat Ngobrol bareng-bareng di ruang tamu keluarga di Bogor Ah, kangen Lihat ya, sudah berubah warna Jadi lebih pucat Sesekali kita scrap pinggirnya Mix kurang lebih selama 10 menit Kecilkan mixer Sekarang kita masukkan telur Kuning telur satu per satu Pastikan mereka tercampur rata Setelah itu kita masukkan bahan kering Susu bubuk Tepung terigu Serba guna Kita mix kembali dengan kecepatan rendah Kalau mau nge-mix bahan kering ini cukup sampai tercampur rata aja ya Jangan lupa kita masukkan vanilla essence Pastikan semuanya tercampur rata Setelah adonan tercampur rata Kita ketepikan Sekarang kita membuat mereng Ini adalah kunci dari marble cakes ala aku Merengnya itu soft peak Jadi menghasilkan adonan yang sangat lembut Moist dan battery Saat membuat mereng Pastikan semuanya Tidak ada lemaknya ya Kalian bisa menggunakan pelap Menggunakan cuka Atau menggunakan lemon Atau menggunakan apa Pokoknya intinya menggunakan acid Jadi yang memang menghilangkan lemak Dan gunakan balon wish ya Masukkan putih telur yang segar Kedalam bowl mixer Kalau kalian punya lebih-lebih putih telur Biar tetap segar Kalian bisa masukin ke kulkas ya Selama 3 minggu tuh masih bisa dipakai Gunakan teknik aduk balik Sepertiga adonan lah kurang lebih Kita aduk bersama chocolate Ada dua adonan Adonan warna putih dan warna coklat Mari kita memarble Lihat ya Mulai ke bentuk Marblingnya Ready to bake Masukkan oven 160 derajat Api atas bawah Sekali lagi oven bener-bener tergantung ya guys Yeay Perfectly marble cake In my kitchen Bismillahirrahmanirrahim Yeay Ya martabang hari ini Kita bikin marble cake Atau marmer cake Atau bolu marble Ini menurut aku resepnya wajib banget Sekalian rebake coklat margarin telur Disatuin tuh emang kayak surga banget Saking lembutnya marble cake ini Sampai bener-bener lumer di mulut aku Anak-anak aku juga happy Waktu bareng keluarga Jadi lebih intimate deh So� Okay Bye